Intro Karena merasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak langsung pandemik penyebaran virus corona, seorang petugas polisian yang bertugas di Polda, Sumatera Utara berpangkat BRIPKA dengan ikhlas memberikan THR atau tunjangan hari raya yang menjadi haknya untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Padahal bantuan-bantuan THR yang diberikan tersebut berupa gas subsidi 3 kg yang diberikan ke 600 warga kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Ya, BRIPKA Irvansyah, personil staf bidang hukum Polda, Sumatera Utara ini membagikan THR dengan sistem menukar tabung gas kosong dengan tabung gas berisi. Penukaran ini juga tetap memperhatikan sistem physical distancing agar mencegah penularan COVID-19. Nah, terus melakukan pembagian tabung gas malam hari. Jadi begini, untuk penyaluran gas bersubsidi ini kita lakukan pada malam hari dikarenakan kita mencegah yang namanya social distancing. Dikarenakan yang namanya malam kan keramaian itu agak berkurang. Dan kiranya kepada masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan tukar isi tabung dalam jumlah ratusan ini. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, kiranya dilarang mudik. Sebentar lagi, minggu kedua terakhir ini ya, menjelang selesainya Ramadan, dilarang mudik, stay at home, dan kita tetap melakukan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat. Selain memberikan bantuan gas kepada masyarakat, Bripka Irvansyah juga menyambangi rumah warga yang sama sekali tak memiliki kompor gas, sekaligus menyerahkan bantuan bahan pokok dan seperangkat alat memasak kepada salah seorang warga yang sama sekali tak pernah merasakan memasak dengan menggunakan kompor gas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!